Intro Assalamualaikum sahabat Sankim semuanya Wah terima kasih ya untuk 1000 subscriber Yuk temanin channel Sankim Home Garden menuju 2000 subscriber ya Dengan cara subscribe bagi yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya Dan dihitung ya sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1 Subscribe, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku di channel Sankim Home Garden Nah apa kabar teman-temanku semuanya Semoga kabar teman-teman baik ya amin Masih suasana lebaran guys Jadi aku mau ucapkan minal aidin wal faizin Mohon maaf lahir dan latin ya guys Nah kali ini aku mau buat video yang berbeda guys Dari video-video sebelumnya Yaitu aku akan mau mencoba mencuci atau membersihkan daun aglonema ya guys Tapi kita bersihkannya menggunakan sabun cuci piring guys Nah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya Apakah bisa kita mencuci atau mengelap daunnya menggunakan sabun pencuci piring Nah kita akan jawab nanti di akhir video ya guys Nah biar teman-teman tidak penasaran Tonton video ini sampai selesai Jangan di skip-skip ya guys Nah untuk itu jangan lupa kalian like, subscribe, komen Dan juga jangan lupa hidupkan tanda loncengnya ya guys Supaya kalian mengetahui video-video terbarunya Dan pastinya kalian nanti tidak ketinggalan video uploadan terbarunya guys Oke kita akan lanjut ke videonya Let's go Pertama-tama kita siapkan sebuah wadah yang bersih air bersih ya guys Dan kita siapkan sabun pencuci piring dan B1 Vitamin B1 Nah vitamin B1 merek apa aja boleh ya guys Dan sabun cuci piringnya juga boleh apa aja mereknya Tidak selalu harus sama gitu ya guys Yang ada di rumah aja lah pokoknya mereknya apa aja gitu ya guys Boleh Yang penting itu pencuci piring Sabun pencuci piring Takarannya 1 sendok Penuh ya guys Jadi ini aku buat 2 kali Karena tadi Supaya tidak tumpah gitu ya guys Nah jangan lupa kita masukkan vitamin B1 nya Seperti biasa vitamin B1 nya Aku cuma kasih beberapa tetes aja guys Nah seperti ini Tidak usah terlalu banyak juga Oke kita akan tutup vitamin B1 nya Lalu kita aduk menggunakan wadah kecil Supaya nanti tercampur semua dengan rata ya guys Nah seperti ini Kalau kita sudah lihat sabunnya itu sudah lumayan banyak guys Seperti itu sudah cukup kita kasih sabun pencuci piringnya Nah lanjut kita siapkan ini kapas ya guys Kapas biasa untuk make up Make up gitu ya guys Nah nanti kita akan celupkan ke airnya Lalu kita lapkan ke daun aglonemanya Atau bisa juga kalian siapkan handuk yang model kainnya itu agak tipis dan lembut guys Tapi disini aku menggunakan kapas aja Supaya nanti bisa kita buang ya guys Sekali pakai gitu Oke kita lanjut Di lap aja daunnya Sampai debu yang kita rasai di daun aglonemanya itu hilang ya guys Pokoknya kita lihat baik-baik Dan kita cek juga di bagian daun atau batangnya Apakah ada hama-hama yang mengganggu daun aglonema kita Itu ya kita cek semuanya Tapi ini aku cuma sebagai contoh Cuma aku buat 5 aglonema saja guys Tapi nanti aku aplikasikan ke semua aglonema aku Oke kita lanjut semuanya seperti itu ya guys Dan kita gosok dengan perlahan-lahan Supaya daunnya tidak rusak Pastinya ya guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah seperti ini guys Sudah kita lap Menggunakan air yang kita buat tadi ya Menggunakan sabun Sabun pencuci piring Dan ini belum kita bilas Dan ini belum kita bilas Dan nanti kita akan bilas Menggunakan air bersih juga ya guys Oke kita akan bilas Nah seperti ini ya guys Sekalian kita gosok daun-daunnya Yang sudah kita lap Menggunakan sabun Sabun pencuci piringnya tadi ya guys Sampai semuanya itu bersih Nah teman-teman Tidak perlu khawatir Kalau misalnya sabun yang kita Aplikasikan ke daun agulonema ini Mengenai media tanam Itu tidak apa-apa ya guys Yang penting takaran yang kita lakukan tadi Itu benar ya guys Tidak terlalu banyak Nah Alhamdulillah sudah selesai Kita mengelap Atau mencuci daun-daun agulonema ini ya guys Menggunakan sabun pencuci piring Sekalian dan sekaligus aku Mau jawab pertanyaan yang tadi ya guys Jadi apakah bisa kita mencuci Atau mengelap Menggunakan sabun pencuci piring Jadi jawabannya itu bisa ya guys Asalkan dosisnya itu sesuai Dengan takaran yang kita Lakukan ya Yang sama seperti aku lakukan tadi Dan kegiatan seperti ini Aku sudah sering melakukannya guys Cuman Aku buat sebulan atau dua bulan sekali Tidak terlalu sering guys Kalau terlalu sering Takutnya gosong ya guys Daunnya Jadi kita buat aja Sebulan atau dua bulan sekali Nah itu dia tips dan cara Supaya daun agulonema kita itu Tidak kusam ya Dan cara untuk mencuci Daun agulonema yang benar guys Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa kalian like Subscribe Comment Dan juga jangan lupa Hidupkan tanda loncengnya ya guys Atau bisa juga kalian Share ke sosial media Yang kalian punya Oke sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye